Selamat datang di Bincang Film. Kali ini saya akan menceritakan film The King's Avatar episode ke-5 yang tentunya sangat menarik untuk bisa ditonton untuk Anda sekalian. Alangkah baiknya Anda subscribe channel ini dulu agar saya lebih semangat untuk membuat video-video menarik buat Anda semua. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, tekan tombol like. Dan jika Anda peduli dengan channel Bincang Film, Anda bisa share dengan cara tekan tombol share. Oke, saya kasih waktu 5 detik untuk Anda tekan tombol subscribe. Oke, saya anggap Anda sudah tekan tombol subscribe. Langsung saja saya akan menceritakan film The King's Avatar episode ke-5. Menyambung cerita pada episode ke-4 lalu, Bos Chengu memberikan misi kepada Yeshu untuk melatih Tangro bermain Glory. Bos Chengu pun mengancam Yeshu agar melatih Tangro dalam waktu 24 jam atau nasib Yeshu akan tamat. Dan pada akhirnya, Yeshu mempunyai ide. Untuk memberikan buku panduan bermain Glory yang ia tulis sendiri kepada Tangro. Akan tetapi dengan dingin, Tangro menolaknya. Tapi, Chengu dan Yeshu tidak menyerah akan penolakan Tangro. Dan Chengu pun meninggalkan buku panduan milik Yeshu tepat di depan Tangro yang sedang berlatih Glory. Dengan harapan, Tangro akan membacanya. Dan keesokan harinya di cafe internet Happy, Tangro sedang berlatih bermain Glory dengan Chengu. Chengu heran karena Tangro mengalami kemajuan yang sangat pesat. Biasanya, Tangro mengalahkan Chengu dalam waktu 2 menit. Tetapi, sekarang mengalahkannya hanya kurang dari 40 detik. Lalu, Chengu pun bertanya kepada Tangro apakah dia membaca buku panduan dari Yeshu yang kemarin sempat dia tolak. Dan dengan santainya, Tangro hanya menjawab ia hanya membaca sekilas saja dan membuangnya ke meja konter. Dengan mengendap-endap, Chengu pun mengambil buku panduan milik Yeshu tersebut di meja konter. Meskipun hampir ketahuan oleh Yeshu, tetapi pada akhirnya, ia pun mendapatkan buku tersebut dengan rasa penasaran yang tinggi. Dan ia pun membaca buku panduan yang ditulis Yeshu tersebut di kamarnya. Chengu pun penasaran pada buku panduan Yeshu karena Tangro menjadi mahir bermain Glory setelah membaca buku tersebut. Maka dengan penasaran, Chengu pun membaca buku panduan tersebut. Tetapi, setelah dibuka, Chengu pun heran karena hanya ada gambar telur goreng, telur bebek asin, dan secangkir teh. Dan bukan telur-telur yang lain. Ia tidak menyadari bahwa gambar tersebut adalah gambar gerakan dalam bermain Glory. Dan dengan begitu, Lord Grimm dan Soft Mist berteman di Glory. Di tempat lain, tepatnya di markas Blue Rain, Blue River sedang mencoba mencari Lord Grimm dengan cara melihat grafik kemunculan Lord Grimm. Dan cara itu pun berhasil. Akhirnya, Lord Grimm pun menyetujui bermain untuk Blue Brock. Untuk misi penyerbuan ke pemakaman dengan syarat, Lord Grimm membentuk tim sendiri. Tiba saatnya untuk penyerbuan di pemakaman Blue River. Dan rekan-rekannya pun mengamati permainan Lord Grimm. Blue River yakin bahwa Lord Grimm akan membentuk tim dengan pemain berpengalaman. Akan tetapi, Lord Grimm ternyata mengajak para pemain pemula. Blue River pun ditertawakan oleh rekan-rekannya. Dan mereka pun pesimis. Lord Grimm dapat memecahkan rekor seperti harapan tim Blue Rain. Tiba waktunya bermain, Lord Grimm dan temannya menyerang dengan tidak terorganisir dan berantakan. Beruntungnya, Lord Grimm adalah pemain yang berpengalaman dan bisa menutupi kekurangan timnya. Dan tiba pada detik-detik terakhir, pemain pelontar pun datang menyerang dan ditutupi oleh permainan Lord Grimm yang sempurna. Maka, penyerbuan di pemakaman tersebut pun berhasil. Lord Grimm, Cleansing Miss, Stamid Band Invision, Soft Miss berhasil memecahkan rekor 23 menit 54 detik. Tim Blue Rain pun bersorak atas pemecahan rekor tersebut. Lord Grimm pun menjadi sangat terkenal. Sementara itu, di Excellent Era, Soamu Cheng ingin membahas rencana pertarungan selanjutnya dengan ketua timnya yang baru, Sun Xiang. Tetapi, dengan sombongnya, Sun Xiang menolak karena sudah merasa hebat. Dan ketika itu, masuklah Chen Yehui untuk memanas-manasi Sun Xiang. Bahwa ada rekor baru yang dipecahkan. Mereka tidak tahu bahwa Yehui atau Lord Grimm lah yang memecahkannya. Sun Xiang pun merasa panas. Ia dan timnya akhirnya memecahkan rekor tersebut dengan waktu 16 menit 56,78 detik. Pada saat yang bersamaan, di tim Blue Rain sedang mengadakan rapat. Alangkah terkejutnya, rekor yang baru saja mereka torehkan dapat dikalahkan dengan waktu 16 menit 56,78 detik. Blue River pun menghubungi Yeshu dan menawarkan material baru. Dan sebagai gantinya, Yeshu akan memecahkan kembali rekor 16 menit 56,78 detik yang menurutnya hampir mustahil untuk dipecahkan kembali. Yeshu pun bekerja sangat keras agar dapat merebut kembali rekornya. Dan ia menyadari bahwa ia membutuhkan ahli pedang agar rencananya sukses. Kesokan harinya, di kafe internet happy, Bos Chen Guo memasang poster YeQ di semua sudut. Karena nanti malam akan ada Liga Pro Glory. Bos Chen Guo sangat mengidolakan YeQ. Ia pun sampai menuju ide Yeshu untuk mengubah kata sandi di kafe menjadi YeQ. Pria tampan, tiada banding. Padahal Yeshu hanya sedang sarkaspe. Tetapi Bos Chen Guo malah memujinya. Malam harinya, Liga Pro Glory pun digelar. Tim Excellent Era versus Tim Blue Rain. Tim Excellent Era terdiri atas Sun Xiang sebagai ketua tim. Dan juga ada Si Plontar Sumuceng. Tim Blue Rain terdiri atas Yuan Zhu. Dan ada juga Huang Shaotian sebagai ahli pedang. Dan tibalah waktu permainan turnamen eliminasi tunggal. Dimana pemain yang kalah keluar dan diganti oleh pemain lain sampai salah satu tim kehabisan pemain. Pada permainan pertama, Sun Xiang dari Tim Excellent Era melawan Yu Feng di lokasi deretan Ngarai. Dan Sun Xiang berhasil memenangkan pertandingan pertama itu. Pada permainan kedua, Sun Xiang dari Tim Excellent Era melawan Reshinding Tides atau Mr. Qi. Dan Sun Xiang pun mendapatkan kemenangannya kembali. Pada permainan ketiga, Sun Xiang melawan Spitfire Bullet Rain. Dan lagi-lagi, Sun Xiang memenangkan pertandingan tanpa ampun Bang Jago. Jadi, kini Excellent Era memenangkan babak pertama. Sementara itu, di cafe internet happy, seluruh pengunjung sedang menonton Liga Pro Glory. Mereka pun bersorak atas kemenangan Sun Xiang atau Excellent Era. Hanya bos Chen Go yang merasa sangat kesal. Karena ia sangat mengidolakan Ye Q yang posisinya kini diambil alih oleh Sun Xiang di Excellent Era. Tibalah babak kedua, yaitu pertarungan tim di mana kedua tim akan bertarung secara tim. Di belakang panggung, tim Blue Rain menyusun taktik penyerangan. Yuan Zhu adalah salah satu dari empat master terbaik. Ia dikenal sangat handal membuat tiktok, eh taktik. Dan para anggotanya pun berkoordinasi sangat baik satu dengan yang lain. Sementara itu, tim Excellent Era hanya mengandalkan ketua tim Sun Xiang. Karena Sun Xiang sangat percaya diri dan sombong. Babak kedua dimulai. Kedua tim masuk arena. Di permainan tim ini, kedua tim bermain sangat seru dan saling melemparkan serangan. Akan tetapi, tim Excellent Era berhasil memukul mundur tim Blue Rain. Ketika tim Blue Rain mundur di cafe internet happy, Yeshu memprediksi tim Excellent Era akan kalah. Karena ia tahu Yuan Zhu dari tim Blue Rain menggunakan taktik andalannya, yaitu taktik Box One. Akankah tim Excellent Era akan kalah seperti prediksi Yeshu? Kita akan saksikan di episode selanjutnya.